halo 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 back widi miramarsini dan kelinisannya kita update untuk konflik call of duty mobile terbaru dan dan disini konfliknya gua tunjukkan untuk yang player yang menggang bermain masa gua di mode battle royale tapi enggak menutup kemungkinan untuk bisa digunakan untuk kalian player di multiplayer coy Oke jadi kalian bisa gunain juga dan seperti biasa gua lebih berfokus kepada battle royale nya cuy Oke bisa pakai juga TMP intinya seperti itu Nah sebelum kita panjang lebar untuk tutorial secara pemasangan ataupun beberapa penjelasan yang akan gua jelaskan di video ini ada bagian untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan tutorial menarik dan bermanfaat dari channel gua karena disini kita bakal ngebahas tentang gaming tentunya dan bagi kalian yang pengguna handphone kentang wajib subscribe channel ini karena disini tempat suhunya memantau handphone kentang cuy ya seperti itu ya kalau baik cuy oke 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 langsung aja cuy ya disini gua bakal kasih tahu terlebih dahulu ya untuk konfig ini aman digunakan untuk kalian semua jadi kalian usah takut kena band atau segala macemnya asalkan kalian tidak mencampur file-nya ataupun kalian operasi sendiri itu luar tanggung jawab gua karena itu gua nggak bisa menjamin aman tapi kalau kalian ikutin cara gua itu gua berani jamin satu persen aman Oke nah selanjutnya jika konfig ini enggak word atau terjadi bug di device kalian karena device itu banyak kalau device itu enggak sama semua cuy jadi ada beda chipset beda CPU nya dan segala macemnya modelnya itu beda-beda makanya kalau memang konfig ini enggak word di device kalian jadi kalian bisa pakai konfig yang kemarin-kemarin ya kalian bisa pakai konfig-konfig itu bagi yang nggak cocok ya dan bagi bagi yang cocok silahkan dipakai aja jangan dioprek-oprek dengan hal-hal lain takutnya terjadi bug ataupun yang lebih parahnya kena band cuy oke nah gua saranin kalian untuk konfig ini ataupun konfig-konfig sebelumnya menggunakan aplikasi jmtol untuk overclock jadi gua nggak saranin lagi untuk kibos ya gua nggak saranin lagi untuk kibos karena banyak yang force cost ataupun ngeblank putih ya ngeklik gitu jadi aplikasinya cuman warna putih doang ya di kibos jadi gua saranin kalian menggunakan jmtol kalian bisa cek video gua tentang cara ataupun trik overclock terbaru disitu kalian lihat aja cara overclocknya macam mana settingannya hampir sama kayak kibos juga jadi kalian ikutin dan tonton aja videonya Oke oke kalian lihat aja di playlist video gua yang sebelum-sebelumnya seperti itu cuy dan yang mesti dan harus kalian pakai itu adalah kila background yang dimana selalu gua sarankan di setiap video maupun itu konfigensi impact ataupun kalau di mobile jadi kila background itu bagi gua wajib dan gua sampai sekarang masih pakai kila backgroundnya untuk memaksimalkan kinerja handphone gua karena dengan kila background itu bisa mematikan aplikasi yang berjalan di latar belakang kita jadi RAM ataupun CPU kita lebih berfokus kepada game yang sedang kita jalankan atau kita mainkan cuy se-seperti itu penjelasan singkatnya ya untuk kila background jadi jangan kalian tanyakan lagi apa fungsinya ataupun apa lagi itu ya udah gua jelasin jangan ditanyakan apa yang udah gua jelasin di video dan jangan ditanyakan juga Bang handphone ini word atau enggak Bang handphone a word atau enggak handphone mb word atau enggak itu jangan ditanyakan kalian uji coba sendiri aja karena gua enggak memiliki handphone sebanyak itu cuy karena ketika kita membuat konflik seperti Disney berguna 607 20 gitu ataupun Mediatek dan sebagainya Mediatek punya banyak tipe chipsetnya ya g85 g90 dan 12 segala macamnya itu banyak cuy ya itu banyak jadi kalian coba aja di device kalian word atau enggak aja jangan ditanya karena itu di luar kemampuan gua juga gitu karena gua cuman punya device cuman beberapa doang itu yang bisa buat tes di temen temen gua ataupun handphone orang lain gitu cuma beberapa doang jadi gua enggak semuanya memiliki device yang kalian sebutkan di kolom komentar jadi mohon dimaklumin aja kalian cobain sendiri aja kalau word ya Alhamdulillah jadi bisa digunakan di device kalian jadi kalau enggak atau lebih kalian bisa tunggu untuk konflik terbaru ataupun di konflik sebelumnya kalian bisa pakai itu oke seperti itu udah mungkin jangan terlalu panjang lebar sih kita mungkin langsung aja ke cara pemasangan ya Nah untuk cara downloadnya terlebih dahulu kalian tonton tutorial cara downloadnya di deskripsi video disitu udah gua sertaiin ya cara udah downloadnya kalian lihat aja biar nggak kesusah lewati link iklannya dan gua saranin kalian menggunakan Google Chrome biasa sesuai dengan tutorial yang ada dan kalian bisa gunakan browser yang lain terserah kalian karena memakai browser yang kalian suka terserah tapi gua lebih merekomendasikan untuk kalian menggunakan Google Chrome cuy Oke disini kita menggunakan jarak jiver ya kalian silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video disitu udah gua sertaiin kita langsung aja buka jarak jivernya di sini gua simpan diarsip seperti biasa untuk pertama lanjut konflik jodm smooth ekstrim di 60 mps Oke kita klik aja seperti ini selanjutnya pilih ekstrak klik arti first klik memori perangkat klik Android ke data selanjutnya ke folder komgarenda jodm seperti ini di klik selanjutnya pilih file dulu kita langsung menuju ke folder iodo cpp seperti ini selanjutnya pilih resort nah disini kalian bersetekan ya di resort sekalian klik seperti ini boom sudah selesai dan selanjutnya kita beralih ke file kedua biar cepet ya pd-nya Oke kufayt udahlah smooth render 60 ya 60fps maksudnya C Oke Oke langsung aja kita klik seperti tadi kita klik seperti ini selanjutnya pilih ekstrak ya selanjutnya kita ke archivers ke archivers kita ke memori perangkat seperti ini kita klik Android pilih data dan selanjutnya ke folder komgarenda jodm yang ini Oke kita klik selanjutnya pilih file dari sini kalau tekan ya di ikon hijau ini tuh bersekannya boom sudah selesai boy untuk pemasangannya nah kalian kalian tanyakan aja apa yang kurang paham ya apa kalian masih kurang paham dengan apa yang gua jelasin kalian silahkan aja tanya di kolom komentar dan jangan tanyakan apa yang udah dijelaskan di dalam video cuy karena agak ribet karena nanti komen-komen mungkin temen-temen yang lain bakal tenggelam oleh komentar kalian karena mungkin pertanyaan yang kalian tanyakan kolom komentar itu udah dijelaskan video makanya gua sani kalian tonton videonya sampai selesai Oke biar terjawab semua pertanyaannya Oke nah itu aja cuy gua rasa ya Oke mungkin mungkin itu aja yang dapat gua sampaikan jangan lupa like comment and subscribe and see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!